Harusnya memang menyadarkan kita untuk melakukan muhasabah, melakukan instrofeksi diri kita. Bahwa mungkin etos kerja kita kurang tinggi, semangat kita, network kita, jaringan di antara kita sama muslim kurang. Kan kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu, usaha-usaha saja untuk sendiri. Sementara sudah serah kita yang lain, mereka betul-betul berusaha melakukan membangun jaringan yang kuat. Saling mengisi ya, bahkan kalau rugi saling memberi. Nah kita ini juga harusnya begitu, harusnya begitu. Jadi ini sebuah pelajaran yang berharga, bahwa dalam bidang ekonomi juga harus berjamaah. Dalam bidang mu'amalah harus berjamaah. Berjamaah itu bukan sekedar dalam ibadah, bukan sekedar dalam sholat, tapi juga dalam kegiatan mu'amalah. Saya yakin ya, kalau ketika kita bersama-sama berjamaah dalam bidang ekonomi, jangan sampai ada istilah begini ya. Kalau ada kebaikan dari saudara kita yang punya usaha, yang punya kegiatan usaha, biasanya tidak kita sebarkan pada yang lain. Padahal harusnya kita sebarkan, harusnya kita doakan. Tapi ketika ada keburukan sedikit saja, disebarkan pada yang lain. Akibatnya orang kemudian lari dari, berbelanja di tempat saudara kita, kemudian berbelanja ke tempat yang lain. Padahal sebagian dari hartanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik menurut kita, menurut pandangan ajaran Islam. Jadi memang harus ada perubahan sikap mental, mindset kita berpikir, keberpihakan pada sesama umat itu menjadi sangat penting. Bukan sekedar dalam bidang ibadah, tapi juga dalam bidang mu'amalah. Saya sering mengutip ya, firman Allah pada surat An-Nisa 29. Ya, ya yu'alladina amnullah ta'kulu amualakum bainakum bilbatil, illa antakuna tijarotan antarodim minkum. Wah, sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali perdagangan yang saling meridhoi minkum. Dari kamu sekalian, dari sesama orang yang beriman. Jadi ibadah, perdagangan juga ibadah. Karena ibadah maka harus maksimal kita lakukan. Kualitasnya, mutunya, kemasannya, caranya, dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa kalau seandainya itu dilakukan, insya Allah kebangkitan-kebangkitan ini, terutama kebangkitan ekonomi, akan menjadi sebuah kenyataan. Asalkan ada keseriusan dari kita, keberpihakan terutama yang perlu kita bangun sekarang. Ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.